Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Jalfir Wemsey kian dekat untuk buat debut bagi tim utama Liverpool. Jalfir Wemsey mencetak gol keduanya dalam tiga pertandingan untuk Liverpool U21 pada akhir pekan lalu. Bekaran itu semakin dekat dengan degut tim utama. Setelah lama absen karena cedera, Wemsey memulai kehidupan barunya di klub barunya dan membangun kebugaran fisiknya dengan bermain bersama tim U21. Step maju bagi pemain yang baru akan berusia 19 tahun pada bulan Juli. Setelah mencetak gol melawan Ekrington Stanley di piala EFL dan penampilan selama 45 menit dalam kemenangan 2-1 atas Everton di Liga, pemain asal Skotlandia itu menjadi starter lagi dalam lagetandang ke West Ham. Bergabung dengannya adalah Stephen Bouchtetik. Beberapa hari setelah penampilannya untuk tim senior di Liga Champions melawan Ajax, sementara cedera pada Leighton Stewart dan O'Kleken O'Neill membuat Malcolm O'Freundorf menjadi starter di lini depan. Meskipun kekurangan striker spesialis, The Reds mudah mendominasi sepanjang babak pertama. Jake Kane memecah kebuntuan dengan penyelesaian akhir yang bagus dari sudut sempit. Freundorf yang membantu gol pembuka Kane membuka kembali skor menjadi 2-0 sebelum turun minum, mencari ruang kosong lalu melepaskan tembakan untuk membuat keunggulan semakin besar. Liverpool memulai babak kedua dengan bagus, Kelvin Ramsey mencetak gol keduanya dalam 3 pertandingan, memanfaatkan umpan Lucas Stevenson untuk mencetak gol ketiga melawan West Ham. Elliot dinilai sebagai salah satu pemain yang paling menonjol bagi Klopp. Di mata jurgan Klopp, Harvey Elliot menjadi salah satu pemain Liverpool yang menonjol di awal musim yang sulit, karena ia sekarang menambahkan gol ke permainannya. Elliot adalah satu dari hanya enam pemain yang telah berada di squad untuk semua 17 pertandingan sejauh musim ini, dan satu dari hanya empat yang berhasil masuk ke lapangan di setiap pertandingan. Dia mungkin membuat starter lebih sedikit daripada Fabinho 13, Mohamed Salah 16, dan Virgil Vandik 17 dengan 11 laga sebagai starter, dan telah menyelesaikan 90 menit penuh bermain hanya dalam empat kesempatan. Tetapi dia jelas merupakan pemain kunci bagi Klopp. Pemain berusia 19 tahun ini tampil luar biasa dalam perannya yang baru dalam formasi 4-4-2 Liverpool dan telah menggandakan jumlah golnya untuk Klopp. Dengan dua gol dalam empat penampilan terakhirnya, golnya datang melawan Rangers dan Ajax. Klopp menguraikan pengembangan yang diperlukan untuk permainannya. Sebagai penyerang muda, manajer asal Jerman memberikan pujian untuk pemilik nomor 19-nya. Sejak Hebre bermain untuk tim utama, dia sangat konsisten, kata Klopp kepada wartawan. Dia memulai musim lalu dengan sangat konsisten, dia ada di tim dan mungkin pemain yang menonjol di awal musim. Sekarang, di tim yang tidak dalam momen sempurna, dia memainkan musim yang sangat konsisten sejauh ini. Jadi, bagus untuknya dan sangat bagus untuk kami juga. Bahwa dia mencetak gol sekarang juga adalah hal yang harus dialibatkan dalam permainannya, tentu saja. Imbuh Klopp. Alisson Becker menyesal bukan main Liverpool dipermalukan 1-2 oleh Leeds United di Liga Inggris 2022-2023. Keeper the Reds julukan Liverpool menyesal bukan main. Kekalahan itu jadi pukulan telak baginya, terlebih penjaga gawang asal berhasil itu harus memungut bola dua kali dari gawangnya sendiri. Bertanding di Stadion Anfield, Minggu 30 Oktober 2022 di Vihari waktu Indonesia Barat, Liverpool harus menyerah 1-2 dari Leeds United. Tim tamu berhasil unggul terlebih dahulu melalui Rodrigo Moreno Machado menit 4, meski Mohamed Salah menyamakan kedudukan pada menit ke-14. Liverpool pun berhasil mendominasi pertandingan dengan menguasai 70 persen penguasaan bola dan 22 peluang dengan 10 tendangan mengarah tepat ke gawang. Namun gagal mencetak gol tambahan dan justru Leeds United mencetak 1 gol via Crescensio Somerville menit 89 untuk mengamankan kemenangan dini hari tadi. Selepas pertandingan, Alisson Becker sangat menyesali kekalahan itu. Ia pun meminta pada rekan setimnya untuk belajar dari kesalahan itu di pertandingan berikutnya. Menurutnya, Liverpool tak seharusnya kebebolan dua gol, apalagi ia sebagai keeper harusnya bisa menggagalkan gol kemenangan Leeds United di pengunjung baba kedua. Kami harus banyak berpikir tentang kesalahan kami malam ini. Kami kebebolan, seharusnya tidak. Saya seharusnya bisa menyelamatkan gol kedua, kata Alisson Becker dilansir dari BBC. Kami memiliki banyak peluang, kami sangat kecewa dengan hasil ini. Ini adalah Liga Premier, kami tidak punya waktu untuk istirahat. Kami harus berjuang dari pertandingan ke pertandingan, ucapnya. Liverpool harus mulai mikir, apalagi pekan depan akan lawan Tottenham. Liverpool sudah banyak menelan kekalahan. Si Merah sudah seharusnya memikirkan hal apa yang salah pada tim. Liverpool kalah 1-2 melawan Leeds United dalam melanjutan Liga Inggris di Anfield Minggu 30 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Leeds unggul cepat pada menit ketiga lewat gol Rodrigo Moreno sebelum disamakan Mohamed Salah di menit ke-14. Liverpool, yang tampil dominan, harus mengakui keunggulan tim tamu setelah Kuesensio Somerville bikin gol di menit ke-89. Ini adalah kekalahan kedua secara beruntun untuk Liverpool. Pada akhir pekan lalu, tim besutan Jurgen Klopp ditumbangkan Nottingham Forest 1-0. Kekalahan ke-4 musim ini membuat Liverpool terdampar di posisi ke-9 kelasemen Liga Inggris dengan 16 poin dari 12 laga. Leeds yang sebelumnya kalah 4 partai beruntun, naik ke posisi 15 dengan 12 poin. Saya akan mengatakan kami semua percaya pada diri sendiri. Kami percaya pada cara bermain, kami percaya pada squad dan apa yang bisa kami capai. Pata Trent Alexander-Arnold yang dikutip dari situs resmi Liverpool. Tapi, saya pikir ketika Anda mengalami kemunduran, itu berpotensi membuat Anda menebak-nebak diri sendiri dan mempertanyakan banyak hal. Jelas, sebagai sebuah tim ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Itu tidak berjalan sebaik yang kami menginginkan. Itu sesuatu untuk dipikirkan semua orang. Semua orang harus mengatasi dan memastikan kami melakukannya dengan benar. Terutama pekan depan melawan Tottenham Hotspur, rival 4 besar, kami perlu pergi ke sana dan mendapatkan poin. Cegasnya. Terima kasih telah menonton!